Halo guys welcome back to my YouTube channel Angel Sinta Kalesaran Oke guys udah lama aku gak sharing video Kali ini aku pengen sharing ini enak banget Gampang cara bikinnya bahan-bahannya pun simple Nah jadinya seperti apa yuk ikutin Oh iya BTW sebelum aku mulai nih berbagi resepnya Aku meminta bantuan kalian ya guys untuk kalian like, komen, subscribe Jangan lupa ya guys subscribe Terus nontonnya jangan di skip-skip ya guys Oke kita akan mulai disini aku punya bahan Seperti yang kalian lihat aku punya ada 4 susu UHT Disini yang 3 ukuran 250 ml yang 1 ukuran 200 ml Untuk rasanya sendiri terserah mau rasa apa setergantung selera Oke disini aku punya gula Gulanya itu 4 sendok makan Kemudian disini aku punya Agar-agar Ini agarnya yang plain Yang gak ada warnanya Aku pakai 2 Oke Oke sekarang kita ke cara Pembuatannya Kita mau buka kemasannya Dibukain dari atas ya guys Tempatnya itu jangan dibuang Karena nanti tempatnya ini yang bakal jadi cetakannya Oke Kita tuang ke wadah Kita lubuk belah Satu sendok Kemudian agar-agarnya Kita perkirakan aja Agar-agarnya sebanyak Satu sendok Satu sendok gak penuh ini ya Kemudian diaduk-aduk Sampai merasa Oke guys Ini kita udah masak Lalu diaduk api ya Kita aduk-aduk Dan ini nanti usahakan Jangan Terlalu mendidih Di Apa Airnya ini Kita aduk-aduk Ini udah mendidih Jangan terlalu lama Dibiar mendidihnya Kita tuangin Kerisakannya Yang kedua Karena ini bekas tadi Yang warna putih Yang biru itu Warnanya yang putih Jadi kita gak usah cuci juga tempatnya Gak apa-apa Kita buka lagi kemasannya Kayak tadi Cetakannya Tempatnya Jadi jangan sampai dibuang ya guys Kalau udah dibuka Taruh gula Setengah Satu sendok makan Kemudian Agar-agar Setengah sendok makan Kita aduk-aduk Merata Ini yang warna pink ya Karena Gak jelas Terlalu jelas warna pinknya Tapi nanti Jadinya warna pink Kita Kocok-kocok terus Sampai dia mendidih Tapi mendidihnya Jangan terlalu lama Ini udah mendidih Sekarang kita mau Taruh di cetakannya Oke Ini gak akan kebuang Karena emang udah takarannya Kita gak tambahin air Jadi ini udah pas Di tempatnya Jadi dinginin dulu Kemudian kita mau bikin yang warna Coklat Kita buka lagi kemasannya Untuk rasa manisnya Kalau yang ini Untuk rasa manis Yang satu sendok ini Buat Aku Itu udah cocok Cuma Kalau memang Bunda-bunda Di rumah Anak-anak yang suka Manis-manis Gak apa-apa Ditambahin lagi Satu sendok Dua sendok Boleh Gulanya satu sendok Agar-agarannya setengah sendok Kita aduk lagi Sampai merata Setengah lagi Yang coklat ini Sampai dia Menjijih Tapi jangan terlalu lama Oke Ini yang coklat Sudah mendijih Tertuan lagi Di cetakannya Sekarang rasa yang keempat Rasa taruh Satu sendok Makan gula Ini setengah sendok Makan Agar-agar Dilaguk sampai merah Oke Kita masukin cetakannya Sampai Sampai